Intro Selama tak muncul di layar televisi, salah satu bintang lewas dan mantan artis sinetron kolosal Revy Mariska tiba-tiba mengejutkan publik. Sebelum terlanjur saya lebih mencintai kakak. Lebih baik saya pergi. Revy kini berubah drastis. Di media sosial, Revy kerap pamer foto dengan rambut warna-warni dan penampilan seksi. Kemunculan artis yang juga membintangi belasan FTV ini tak pelak membuat netizen shock. Pasalnya, Revy dikenal sebagai artis berbakat dan punya image baik-baik. Muncul anggapan kalau ia depresi karena ditinggal mantan kekasihnya. Sementara, yang lain menganggap Revy stres karena tak populer lagi. Sebenarnya, apakah yang terjadi dengan Revy? Ataukah ini hanya sensasi untuk mendokrak popularitas Revy kembali? Ya, bersama kita hari ini ada Revy Mariska. Hai Revy. Nih, kita punya air untuk tamu-tamu yang hadir di sini. Gelasnya sih gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Terima kasih, cantik. Silahkan minum. Wow, setengahnya lho habis. Iya. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuhmu akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Ternyata saya itu baru sadar, Pak Mirsa, Revy ini adalah teman lama saya. Dulu masih di majalah aneka ya saat itu ya. Saya angkatan 98, data tadi ngobrol sedikit. Revy itu 99, tadi sampai saya gini. Revy ini Revy yang model aneka bukan iya gitu. Irman, zaman dulu kita ya. Roy Jordi, kemana aja kamu selama ini? Enggak kemana-mana sih di sini aja, di Indonesia. Di Indonesia ya? Kemarin kan sinetron-sinetron laga ya? Iya. Naik kuda. Iya bener. Senang menikmati saat itu? Iya lumayan aja. Kalau gitu itu sinetron itu di dubbing gitu kan ya? Iya. Jadi suaranya bukan suara kita? Enggak bukan. Kemudian berpindah ke FTV, sinetron, berbeda sistem kerjanya. Iya. Kemarin-kemaren hilang. Muncul video sama foto-foto. Seru banget deh. Makanya. Seperti itu ya kan? Seperti itu. Itu foto-foto kamu lagi ngapain sih? Ada yang tempat tidur, ada yang di washtub, ada yang di mobil. Sebenarnya itu fotonya gak sengaja. Maksudnya gak sengaja dalam artian Revy Mariska tuh gak pengen cari sensasi jadi orang gila gitu loh. Tapi apa namanya? Ya mau gak mau, ya keceplosan gitu loh. Terlepas maksudnya. Oh iya karena kita, karena buat aku gila itu cuma it's only word gitu loh. Itu cuma kata-kata. Ah lu kayak orang gila, lu bercanda, lu gak benar gitu kan? Seperti itu contoh. Emang kamu ngomong kata-kata gila? Tapi aku terbawanya ke sosial media dikiranya benar gila. Karena kamu teriak-kata gini, aku gila, aku ngukir rumah sakit gila. Iya. Seperti itu. Iya. Itu kita lagi bercanda-canda sebenarnya. Bercanda dengan? Bercanda aja rame-rame gitu loh. Sampai akhirnya kamu muak sendiri dengan haters-haters yang ngomong kata-kata. Karena kan Revy Mariska yang narkoba lah. Disebutin gitu? Iya yang ngeganja, terus HIV segala macem semuanya. Iya kan yang terakhir gila. Iya seperti itu orang gila. Gak terima kamu disebut seperti itu? Apa? Gak terima disebut. Iya aku gak ngerti juga ya. Itu kan opini masyarakat gitu. Sampai kamu bikin video lagi nyetir tentang kenapa kamu gila? Gak apa-apa gitu ya? Sebenarnya sih yaudah itu juga aku bikin juga. Maksudnya ada orang gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya untuk menjawab seperti itu. Ada yang ngomong, maaf kalau salah ya. Katanya kamu tuh patah hati yang teramat pedih. Sehingga agak sedikit stress. Itu stress buat manusiawi sekali ketika menghadapi masalah. Benar kamu sakit hati? Kalau sakit hatinya sama siapa dulu nih? Saya sebutkan nama gak apa-apa? Iya sama siapa. Benar gak apa-apa? Iya. Temi. Kata apa? Temi, katanya kamu sempat dekat sama Temi. Iya. Kemudian kan Temi kemarin-kemarin menikah. Disitu kamu katanya drop. Tapi sih enggak juga ya. Karena Atemod nikahnya tahun kapan? Refi Mariska masa gilanya? Tahun 2016 gitu kan. Refi nikahnya? Eh Refi. Temi menikahnya kapan ya? Kalau gak salah sih 2015 ya. Pas Temi menikah kamu diundang? Enggak. Apalagi datang ya? Iya. Pacarannya emang lama saat itu? Enggak juga sih. Pacaran gimana ya maksudnya? Memang cinta banget. Apa? Cinta banget sama Temi. Enggak juga sih maksudnya awal. Enggak. Jadi kalau ini gara-gara patah hati sama Temi, boong. Enggak juga sih. Jadi? Jadi aku enggak tahu makanya. Kamu merasa galau? Merasa galau enggak saat itu? Patah hati. Patah hatinya kayak gimana aku juga kurang ngerti juga. Jadi kenapa orang sampai ngomong katanya kamu sedang mencari perhatian dengan foto-foto dan video itu? Kurang tahu juga aku. Kamu tidak merasa itu? Iya kurang tahu juga aku. Kamu mengupload foto-foto dan video tersebut dengan penuh kesadaran? Maksudnya? Ya maksudnya sadar gitu. Ah upload ah. Kan biasanya kalau kita mau upload itu banyak pertimbangan. Upload gak ya? Upload gak ya? Kalau upload nanti banyak orang ngomongin. Upload deh. Kamu sadar melakukan itu? Iya sih. Maksudnya yaudah gitu loh. Karena aku juga gimana ya. Aku juga enggak ngerti juga. Kamu sadar apa yang kamu posting itu dilihat orang? Iya. Lagi ngapain sih foto-foto dan itunya tuh? Buku gue yang liatnya nyentrik dan unik. Kaki lu lah direndem di baskom. Men sapu gitu. Baju agak-agak terbuka. Video teriak-teriak. Kenapa memposting itu? Iya apa ya? Karena maksudnya pengen mengeksplore aja sih. Seperti itu. Explore diri? Iya. Ingin menunjukkan bakat kamu yang lain? Enggak tau juga ya bakat apa ya. Lo juga gak ngerti juga. Acting. Actingnya kan biasanya ya areanya itu-itu mulu pengennya yang gimana gitu. Enggak tau juga. Kamu penuh gak tau ya hidupnya ya? Iya. Kenapa? Iya karena ya apa yang aku lakuin ya semuanya ngalir aja gitu loh. Iya. Eh kalau gak salah kamu pernah posting katanya kangen dengan Temi. Itu kamu yang nulis atau bukan? Enggak juga sih yang mana ya. Ada. Nulis katanya kamu kangen dengan Temi. Enggak. Jadi Temi nih nih kalau nginget-nginget eh Temi Rahadi 99 pusing ke BBRB ini pucing gitu itu. Revi Mariska. Enggak juga sih itu bukan aku deh kayaknya. Itu kamu foto kamu. Karena terlalu banyak ya. Apa? Terlalu banyak ya. Maksudnya banyak? Iya maksudnya terlalu banyak nama Revi Mariska. Jadi ini punya kamu bukan? Ini Twitter yang mana ya? Terlalu banyak sih. Kamu punya akun Twitter berapa? Enggak tahu aku punya yang aktif sih satu ya. Tapi? Tapi aku enggak tahu juga. Ad apa alamatnya? Revi Mariska 993. Kenapa tuh? Kalau ini enggak? Ini kamu bukan? Pusing ke BBRB. Iya itu aku. Itu foto aku. Tapi aku juga enggak tahu ya. Kamu itu banyaknya sadar ya kalau itu? Kenapa? Kenapa enggak sadar? Enggak tahu karena memang banyak aja pakai nama seperti itu. Mungkin pas lagi enggak sadar kamu emang lagi pucing. Iya. Apa yang bikin kamu pusing kalau ngingetin Temi? Enggak ada. Enggak ada. Apanya sih? Enggak ada. Apa yang harus diinget? Oke. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan Temi? Enggak ada. Kamu hubungan sama Temi baik-baik aja sekarang? Baik-baik aja. Suka telpon? Suka ketemu? Enggak. Kalau itu aku enggak tahu. Tapi enggak ada masalah. Oke, Temi lewat. Muncul JK. Siapa JK? Ya ampun itu enggak lagi. Di JK siapa lagi sih? Aduh. Pusing. Ya ampun. Tukang pusing lagi Pak Beregi. Pusing lagi kan? Orang gila lagi kan? JK siapa? Enggak ada pusing. Udah pusing enggak ada. Enggak ada. Katanya tiba-tiba muncul sosok JK untuk menutup kasus tanda kutip Temi. Enggak ada. Enggak ada JK? Enggak ada. Sebenarnya itu enggak ada. Aduh ya ampun. Oh harus gimana? Enggak harus gimana? Enggak harus gimana? Ini siapa? Enggak tahu siapa itu? Itu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak sadar juga itu siapa? Iya. Makanya. Oke. I hope you will find your friends soon. Refi. And then? Enggak tahu? I know. JK? Enggak. Enggak tahu. Oke. Tapi dari pusingan-pusingan kamu, kamu jadi menuang haters. Banyak banget yang mencaci kamu. Padahal kan yang tahu diri kamu kamu sendiri ya. Iya seperti itu. Orang sok tahu tentang diri kamu ya. Nyebutin kamu stress, nyebutin kamu nakoba, nyebutin kamu. Orang gila. Kamu HIV, orang gila. Iya. Kamu terima disebut seperti itu? Iya abis mau diampaiin lagi tinggal iya aja benar enggak? Iya kan? Walaupun muak. Iya sih. Tapi yang enggak apa. Kalau kamu ketemu sama haters kamu mau ngomong apa? Hah? Kalau kamu ketemu sama hatersnya mau ngomong apa? Enggak apa-apa sih. People can change. People can change in one second. Maksudnya? Iya semua orang bisa berubah gitu loh dalam satu detik. Terus hubungannya sama haters? Iya kan mereka membenci aku. Mereka enggak suka. Nanti suatu saat mereka bisa berbalik suka sama aku. Seperti itu cantik. Oke cantiknya kamu. Coba kata kamera. Haters lagi nonton kamu. Apa? Sampaikan apa ke haters-haters. Apa? Aku enggak ngerti. Hai haters. Aku enggak ngerti. Tuh tuh tuh. Haters lagi nonton. Hai haters. Kan selama ini mereka ngomong ke kamu. Kamu ngomong ke mereka. Iya aku enggak ngerti. Aku harus ngomong apa? Aku harus bilang apa? Kamu ngomong apa? Iya aku enggak ada. Mau minta maaf atau mau bales marah? Enggak. Bales marah untuk? Atas cacian mereka terhadap kamu. Enggak tahu. Aku juga. Aku enggak ngerti. Enggak tahu lagi. Enggak ngerti lagi. What can I say? Aku enggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi males nge-upload foto enggak sekarang? Apa? Nge-upload foto jadi males lagi enggak? Jadi males seperti itu. Kok bisa jadran ganti ya? Bukan ganti. Karena aku hapus. Karena kan seperti ini ya ceritanya. Karena kan ya. Mentalnya terguncang gitu loh. Karena bukan cuma aku aja gitu. Aku punya keluarga. Aku punya siapa-siapa gitu. Jadi kan kalau misalnya seperti itu kan terguncang gitu loh. Keluarga kamu gimana melihat ini? Terguncang makanya seperti itu. Ya kan? Sakit hati dong mereka di anak-anak tercinta. Ya kan mereka yang tahu. Mentalnya tuh terguncang gitu loh. Jadi ya memang semuanya tuh harus di-prepare. Ya kan? Di saat lagi naik kita harus prepare. Saat kita lagi gak aktif pun kita harus prepare. Seperti itu. Jadi lu tuh sebetulnya yang bikin lu stress sekarang itu adalah tentang popularitas. Bukan stress. Depresi mungkin. Terguncang mentalnya. Karena banyak omongan orang ini itu ini itu. Tentang popularitas. Bukan seperti itu juga ya maksudnya ya. Kadang-kadang sih kadang-kadang lupa juga gitu kan. Kalau misalkan oh iya public figure. Jadi harus dilihat seperti itu ya kan. Tapi kan kadang-kadang kan come on gitu loh. Accept sebagai manusia biasa deh yang bisa bebas gitu loh. Lu lelah sebagai artis? Apa? Lelah sebagai artis? Bukan lelah. Maksudnya apa ya? Aduh. Seperti itu apa ya ngomongnya? Maksudnya gini deh. Misalnya kita foto gitu kan. Sebenarnya banyak orang yang fotonya naked gitu kan. Iya kan? Karena sih semodel gitu. Iya kan? Refi Mariska lu kan juga model. Iya kan? Beneran gak sesuatu kan? Abis. Iya kan? Seperti itu kan cantik. Tapi maksudnya aku cuma pengen. Kalau aku gak depan kamera bisa gak sih accept sebagai Refi Mariska? Sebagai yang biasa aja. Lu udah berapa tahun sih jadi artis? Umar 4 tahun ya. Dari 99? Apa? Dari 99 ya? Iya mungkin 99 seperti itu kan. Iya 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 iya. Belasan tahun. Iya. Capek jadi artis? Jaga image? Iya makanya. Jaim tuh jaga imah ya. Gak mau jadi artis lagi? Jaim jaga imah. Jaga image? Oh iya oh iya. Jaim jaga imah. Oh ya kirain Jaim jaga imah. Seperti itu. Aduh ya ampun. Terus bisa seperti itu ya. Terus? Aku juga gak tau. Aku juga gak tau kenapa aku bisa tembus jadi orang gila gitu loh. Lu kok ngaku jadi gila sih? Iya aku kan gak tau. Iya kan? Bener gak? Lu gak gila tau? Iya tapi aku kan gak tau. Makanya aku gak tau kenapa aku bisa tembus Raffi Mariska orang gila. Iya. Itu aku bisa tembus seperti gitu. Lu juga heran orang lu sekarang sadar ngomong juga. Iya kan? Makanya. Itu dia. Berarti yang gila orang-orang. Orang-orang gila. Seperti itu. Gue gak dong. Hah? Gue gak dong. Aku juga belum tau. Terus gimana? Sekarang akhirnya katanya karena mendapatkan bullian, cacian, makian, para haters kepada apapun yang kamu posting. Akhirnya kamu pun merasa ikut kasihan kepada orang-orang yang kena haters orang-orang. Contohnya Sonya yang di Medan. Sonya. Lu bukannya belain di Twitter. Sonya yang mana sih? Yang itu yang ngaku-ngaku jadi anaknya siapa? Anak SMA yang ditangkap Polwan. Kamu gak tau deh. Gak tau lagi? Gak tau. Bener. Kayaknya lu pernah itu tuh. Rasakan sakitnya di bully, Revy Mariska belas Sonya. Depari. Apa sih rasakan di bully Revy Mariska? Siapa sih? Aku gak tau kan? Gak tau juga. Gak tau. Kok ada tulisan ini ya? Kenapa ya? Kamu pernah posting kali? Duduk lagi deneng. Gak iya deh. Aku gak pernah posting-posting seperti itu, cinting. Gak juga. Jadi kamu tuh kadang-jangan kamu tuh gak sadar apa yang kamu lakukan, apa kamu ucapkan ya? Iya. Kenapa? Gak tau, karena banyak banget. Yang? Yang Revy Mariska. Oh memasukkan. Iya. Oke sebutkan, Revy Mariska yang asli akun Instagramnya apa? Apa? D-H-I. H-I? Oh iya, D-D-2-R-E-Underscore Mariska. Tadi dulu H-I sebelah mana tadi? Hah? D-2-D-H-I-2-R-I-Underscore Mariska. Itu? Iya. Instagram? Baru? Iya. Twitter? Twitter? Takutnya orang salah lagi. Oh iya benar. Namanya itu Revy Mariska yang ini padahal yang lain. Saking terkenalnya lu banyak yang itu, banyak yang palsuin. Oh iya. Twitter? At? Twitternya apa ya? At Revy Mariska 993. Nah itu yang asli. Selain itu palsu. Takutnya banyak orang yang sirik sama lu. Jadi posing-posing sesuatu, nyangkanya lu padahal lu bukan. Iya benar. Iya benar. Eh terus sekarang kegiatannya apa aja? Enggak, ngapain-ngapain. Katanya mulai sinetron-sinetron syuting-syuting juga? Iya ada tawaran untuk nyanyi. Nyanyi? Iya sesuatu ya. Denger dong suaranya. Aku gak bisa. Terus bisa orang nawarin berarti lu bagus. Enggak juga. Apa sih? Coba nyanyi. Aku. Gue pernah lihat lu yang nyanyi-nyanyi gitu juga. Aduh aku gak bisa, aku harus nyanyi apa? Ini lagi syuting apa nih fotonya? Cantik. Oh iya, oh iya itu syuting. Lupa juga, gak sadar lagi. Semoga aja lu mah gak sadar. Iya kan, benar gak? Itu apa? Apa? Astaga. Itu film apa sih? Itu apa ya? Apa sih judulnya? Oh, impian anak jalanan seperti itu. Impian anak jalanan seperti itu ya. Impian anak jalanan seperti itu ya. Kalau yang main. Kalau honor nerima gak lupa. Apa? Kerjanya lupa. Iya benar. Cucu ya itu ya. Iya. Ya udah deh, kalau gitu kita sadarkan dia ya. Sesat lagi akan ada obrolan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, seandainya kamu bisa. Aku ingin kau rasakan pahitnya terbuat dia siang. Memang kau pantas dapatkan. Selamat tinggal saya. Apa yang nyanyi lagu? Itu lagu yang barusan. Apa ya? Karma ya? Karma judulnya. Tapi aku kan gak bisa nyanyi seperti itu. Dapat tapi mau dengar. Kan tadi ada yang nawari nyanyi. Saya... Aku nyanyi. Jangan apa? Jangan memilih dia. Jika kau tak bisa setia. Kau tak mengerti aku diriku yang pernah terluka. Cintu. Udah ya? Itu bisa. Bisa nyanyi. Katanya gak bisa. Itu bisa. Raffi, lu tuh orang hebat. Lu tuh suara lu bagus. Acting lu keren. Lu dulu model. Baru gue juga luar biasa. Nyanyi gitu. Jangan memilih dia. Lu gak terima. Aku gak mau. Karena aku maunya. Kalau bisa aku jangan sama Atemod gitu loh. Sama Zen Maliknya One Direction kalau bisa. Tapi Zennya mau gak? Ya seperti itu. Makanya itu kan aku depresi kan? Nah jadinya seperti itu. Aku depresi luang gini. Tapi ini... Kamu jadi itu gak? Jadi takut ketemu orang baru? Kalau datang ke keramaian kamu takut gitu? Insecure gitu ya? Iya sih sebenarnya waktu pas bulan Maret kemarin itu kan. Itu kan lagi ininya kan. Jadi aku kayak... Itu kan aku jadi gak enak gitu loh. Aku jadi ngerasa malu. Malunya kenapa? Itu kan Refi Mariska yang gila gitu kan. Bener gak? Emang sampe tersebar gitu banget bo? Iya aku juga. Kan aku juga gak ngerti kan. Terus-sus-sus. Sampet heboh banget ya. Banget bo. Terus-sus-sus. Udah-udah. Terus aja jadi... Kemana-mana ngerasain perhatiannya. Iya gitu. Refi Mariska masa orang ngelantin. Eh Refi Mariska itu kan itu yang... Itu loh Refi Mariska yang gosipin gila. Seperti itu. Gosipnya menyebar di mana sih? Aku gak ngerti loh. Tapi kamu tau? Aku tau. Karena aku dikasih tau sama orang. Gitu. Ya kan? Katanya eh orang gila. Katanya Refi Mariska orang gila. Seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kita gak sadar apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Kamu pernah mencoba konsultasi dengan teman dekat atau dengan para ahli misal sekolah atau seater atau dari keagamaan misal ustadz atau sebagainya. Pernah mencoba mengkomunikasikan? Cuma ngobrol-ngobrol aja. Seperti itu. Kok dari tadi ngomongin seperti itu kamu pengen mirip siar ini ya? Oh iya. Karena kan memang dia kan sekarang lagi sesuatu ya. Oh iya. Kenapa gak jadi diri sendiri aja? Gak tau juga makanya seperti itu. Gak tau lagi. Karena aku udah gak tau lagi. Kan karena Refi Mariska udah orang gila. Sekarang yang gak gila kan siar ini. Bener gak? Kamu jangan menggilakan sendiri. Jadi gila beneran loh. Gak mau kan jadi orang gila. Kan gosipnya udah orang gila. Tapi kamu yang gak mau kan? Oh iya. Sesuatu ya. Tuh sesuatu. Gak mau. Kamu yang mau gak? Kenapa? Memang kenapa? Salahnya apa? Iya mau gak? Iya kan gak apa-apa dong. Kan banyak yang bilang seperti itu. Gak apa-apa kan gini. Namanya hidup orang itu pilihannya apapun. Iya kan? Kalau kamu senang. Tapi Kak Irfan nanyain. Senang gak sih dengan pilihan hidup seperti ini? Iya. Senang. Happy ngejalaninnya. Oh gitu. Bener. Katanya sekarang kamu pernah. Bener gak di Instagram kamu gini. Saya mencari teman. Karena kamu ngerasa teman-teman kamu itu meninggalkan kamu ketika kamu sudah membutuhkan. Cari teman. Cari teman. Teman yang buat happy-happy banyak banget say. Bertebaran di luar sana. Lu mau cari yang tipe apa aja juga dapet. Tapi. Tapi cari teman yang bener. Hahaha. Itu susah banget. Teman yang bener teman. Maksudnya. Teman yang bener teman itu adalah ketika lo jatuh. Dia nolong lo buat bangkit. Di saat lo gagal dia support lo buat. Coba lagi. Di saat lo sakit dia semangatin lo buat sembuh. Dia selalu ada buat lo. Apapun kondisinya gak cuma lagi senang aja tapi pas keadaan lo gak lagi gak baik juga. Lo ngerasa ditinggalin teman-teman lo? Eh ditinggalin gak ngerti juga ya yang tinggalin. Gak ngerti lagi. Gak ngerti. Lo punya teman banyak kan dulu kan? Gak juga sih. Gak punya teman banyak? Karena kan teman-temanan dulu sama happy. Tapi udah gitu karir masing-masing. Gak juga. Gravitin idola lo. Iya lo cantik kak. Beneran banget. Iya kan cantik kan terima kasih. Cover majalah berkali-kali. Lo ngerasa lagi dijauhin teman? Enggak juga sih. Teman-teman banyak? Coba sebutin teman-teman. Gak juga. Gak juga sebenarnya. Kalau lagi gak ada ngapa-ngapain lo ngapain aja bisa ya? Kalau lagi gak ada kerjaan? Kalau lagi gak ada kerjaan gue gak ngapa-ngapain. Diam. Diam aja gitu. 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 Jadi patung. Jadi patung. Bener. Jadi patung. Jadi patung. Oh. Gak. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Ngapain keberkegiatan gitu. Ketemu teman. Membaca. Atau ngapain gitu. Berkebun. Beribadah. Iya. Kayak biasanya aja. Tapi aku sempat baca tau kak. Jadi kamu lagi kenapa terus kamu minta pertolongan sama 911. Oh itu hanya cerita aja. Kita kadang-kadang lucu-lucuan. Terus eh kita ini nanti kita tulis di kertas apa gitu. Nanti kita taruh di botol gitu. Seperti itu. Maksudnya ya cuma pengen. Memang kadang-kadang. Karena kan gini ya. Karena memang sebenarnya hanya. Improvisasi. Bukan improvisasi. Sarana. Apa ya. Sarana elektronik dan sarana media sosial lah yang bisa menghubungkan kita. Seperti itu benar gak? Iya kan. Kita bisa ketemu dengan orang. Karena aku diperkuasa. Iya seperti itu. Lagi diperkuasa emang? Enggak sebenarnya. Tapi kan ya cuma ngara-ngara aja. Tapi aku tulis gitu. Siapa tau. Terus terus. Itu jadi gimana? Jadi gimana? Lucu-lucuan aja sebenarnya gitu. Ya lucu-lucuan mah di lingkuan sendiri. Lu mari lebar media sosial ya semua orang. Makanya seperti itu. Tapi kamu percaya gak kalau alien itu ada? Ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi kalau aku pengen nanya pendapat kamu. Kamu itu tipe manusia yang percaya dengan alien atau tidak? Kalau di lagu sih ada ya? Lagu yang mana ya? Lagunya Katy Perry ada, alien. Judul lagunya ada, alien. Itu kan apa? Tapi percaya kalau sosok itu ada? Iya, gak ngerti ya. Tapi yang penting ada judul lagunya. Oh, judul lagunya ada. Ada. Lagunya Katy Perry ada. Seperti itu cantik. Iya kan? Bener gak cocok gak? Bener, bener. Cocok. Iya bener, bener, bener. Eh, gue pernah lihat lu makan di depan Ruko. Makan depan Ruko? Di pinggit balan. Hah? Serius kok? Oh iya memang seperti itu. Sengaja. Apa? Ya memang Rafa Mariska seperti itu makannya. Oh gitu? Ini lo makannya gue pake heel, pake baju macan ya? Iya. Udah gitu pake ikit kepala terus makan gitu. Iya. Terus orangnya gak nyuruh pergi? Enggak. Enggak lu sengaja? Sengaja memang. Terus yang fotos siapa? Karena memang suka begitu. Aku juga bingung. Inisiatifnya apa? Enggak ada inisiatifnya memang seperti itu gitu loh. Buat apa? Enggak ada memang. Ya abis gimana tuh? Sensasi pasti. Bukan seperti itu. Pengen terkenal lagi. Kenapa emang? Emang kan lagi syuting juga. Apa cerita banget sih? Enggak biar lebih terkenal lagi. Enggak kan? Biar lebih terkenal lagi. Enggak sekarang belum. Aku mau tambah terkenal. Aku gak ngerti. Itu ngapain lu gitu? Ya memang Rafa Mariska seperti itu. Seperti itu itu maksudnya gimana? Suka makan gitu di depan. Iya aku juga bingung. Lu gak diajarin makan di meja? Enggak makanya. Apa? Table manners. Iya enggak di meja atau di dalam rumah. Pinggir jalan pun kan tetep aja keceleraan dan mejanya. Iya memang apa-apa seperti itu. Di dalam gini, gini ngomotor. Iya karena aku hidupnya susah seperti itu. Iya. Tapi ini kan dia upload? Aku susah. Memang orang hidupnya susah. Dari kecil aku diajarnya susah. Aku juga dulu gak kaya-kaya banget tapi gak duduk hidupnya. Terus? Ya udah seperti itu memang seperti itu. Gimana dong? Aku juga sebenarnya pengen berubah. Tapi aku gak bisa ya kan? Bukan gak bisa tapi belum. Oh iya pelan-pelan nanti ya. Setiap makan kamu di pinggir jalan kaya gitu? Enggak dong. Iya kalau seadanya namanya kan aku orang susah. Dimana aja aku bisa makan, aku makan. Gak lumayan acting nih lagi acting. Masa orang susah bisa beli sepatu hak tinggi? Merah lagi cakep. Cocok. 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 Kalau itu apa sih? Apa cantik? Itu apa? Kalau cocok. Cocok. Memang seperti itu. Cocok. Oh gitu. Oh gitu. Aku gak bisa. Oh gitu. Gitu tuh lah. Tidak, tapi gak ada di timeline satu program. Cocok. Cocok. Tuh kan cantik. Cantik banget. Aku ini ngomong-ngomong. Aku kamu suka nonton sinetra kenak jalanan ya. Iya sih kadang-kadang sih. Bukan suka. Katanya suka banget nonton. Enggak juga. Enggak terlalu suka juga lagi ya. Apa? apa dong apa yang kamu suka dari sinetron itu kak kenapa lu nanya tiba-tiba ke sinetron sih enggak papa pengen tanya aja gara-gara kamu suka di jalanan makan gara-gara nonton aku juga aku pengen aku pengen naik juga aku bingung pengen naik kemana jalan-jalan kepecah iya benar seperti itu iya kan aku makannya gimana jadi gini aku tahu kamu itu orang itu spontanitas Iya apa yang pengen kamu lakukan seperti apa dilakukan saat itu lahirnya bulan apa sih berlama lu lahirnya bulan on March on March on March no I can't speak in English okay okay aku bulan Maret Pisces bulan Maret iya tanggal bisa aja English English Oh jengono itu bisa ya Pak aja aja kita pakai aja kan kita oke oke jadi Halo cocok cocok ya kan aku 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 tuh kan ada telepon dari siapa merdengang ketka enggak ada siapa dulu aku mau aku mau aku mau Halo temi temi... Halo temi? Jekka, Jekka... Halo temi yang nampun tidak? Kalo temi yang nampun gila? Jekka... Halo? Iya... Oh Ria Raffi, ada, ada... Siapa ini? Jekka... Aku gak tau siapa sih? Pertanyaan... Hei kok jadi gue? Gitu... jadi gimana sih enggak 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 orang gila enggak aku duduk udah ya aku udah orang gila orang gila orang gila tapi jangan ada orang gila tapi udah nggak boleh digitu-gituin nggak boleh karena nggak cocok kenapa ini kamu kenal enggak gini-ginanya telur Indonesia tahu dia loh oh my god ini laki-laki terganteng saat ini di Indonesia oke kita ngobrol sama Gali dulu ya tapi kalau dia agak-agak mirip Temi suka nggak kamu kalau tipe cowok kayak gini Udah mahıyla tenían gak suka gitu dengan sosoknya gapi Ngeh omongin aku ngomongin apa jangan situationsnya Oke mau mau kenapa kita lengkap lagi datang pasien baru nih air kejujuran akan ada bersama dengan jangan kemana-mana tetap diada-ada aja sama ya ada jangan lagi kamu menentu diriku dari belakang karena rasanya itu sakit ku tambahin sakit minta aku ya Gali kalau emang merasa ada masalah atau dia dibilang mempersulit dipersulit di sebelah mananya aku kan gak pernah mempersulit kamu untuk ketemu Fas aku selalu bilang bahwa pintu rumah aku selalu terbuka 24 jam untuk kamu ngeliat anak kamu tapi kamu kan yang gak pernah ngeliat dia gak pernah nanya kabarnya bahkan di saat anak kamu ulang tahun aja kamu gak ngucapin ulang tahun sama anak kamu Fas itu gak berharap kado Fas itu berharap kamu datang ke rumah ya cuma memberikan ucapan atau SMS aja lah selamat ulang tahun ya anakku gitu aja itu udah pasti Fas bahagia banget tapi aku cuma berharap kalau emang kamu merasa punya masalah kamu masih tahu rumah aku dimana masih tahu rumah keluarga aku dimana silahkan datang tidak perlu seperti ini kayak gitu aja ya itu adalah tayangan tanggal 19 April obrolan saya bersama dengan Fahirus dan Fahirus pada kesempatan itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Gali Ginanjar dan kali ini pasien saya berikutnya adalah Gali Ginanjar gue itu berasal jadi tempat konsultasi dikunjungi satu demi satu pasien setiap harinya hai Gali hai halo waduh kayaknya serak tuh kita akan berikan air ya gelasnya sih biasa tapi airnya yang luar biasa oke karena ini adalah air kejujuran oke diminum nih minum air kan bukan bukan dong air kejujuran tetes demi tetes yang mengalir di tubuh gempalmu Akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Kejujuran Jujur ya Ya Tadi wanita cantik berambut panjang berhidung mancung Yang menyampaikan pesannya untuk Gali itu siapa? Ya itu virus Virus? Siapa? Itu ya mantan istri saya Siapa? Ibu dari anak saya Oke Siapa anak-anak kamu? King Vos Arafi Kapan kamu terakhir ketemu dengan Vos? Itu terakhir saya ketemu Waktu saya betulin mobil Oke Di rumah Saya gak tau itu kapan Sekitar 8 bulan yang lalu 8 bulan yang lalu Terakhir? Ya Dari 8 bulan yang lalu sampai sekarang Kemana aja kamu? Ya saya ada Tapi karena ada konflik Ada konflik dimana waktu itu Saya selalu bilang Sebelum saya pacaran Sama yang baru Itu ada sosok laki-laki Asing di rumah Saya selalu bilang Dan saya pernah Mergoki dia di Tempat Ya tempat saya dulu lah Gitu kan Itu siapa sih? Saya bilang Enggak itu temen Itu temen Ya gak pantas lah Dia ada disitu Kok masih cemburu? Lah bukannya cemburu Masalah kan itu ada anak Masih cinta Nah itu kayak gini nih Enggak maksudnya begini Itu kan ada anak nih Kalaupun virus mau pacaran Sama 10 orang kek Mau 5 orang kek Mau sama siapapun Ya terserah Tapi jangan di rumah Gitu loh Kamu gak terima itu Ya ada anak kan Anak kan Terus Nah itu siapa? Terus kamu biarkan anak kamu Di rumah sana? Ya saya coba untuk ngobrol Saya bilang Enggak itu Itu Temen saya Awalnya temen-temen Tapi lama-lama deket Dan saya juga Setiap saya ke rumah Kan waktu itu kan Saya bulat-balik ke rumah itu Selalu nganterin Anak saya sekolah Itu adalah Rutinitas yang selalu Saya lakukan Tiap hari Nah setiap saya lewatin Porsatpam Porsatpam selalu bilang Pak Pak Abar Iya Ada abangnya di rumah Abang siapa itu? Lah abang siapa lagi Abangnya dia lah pasti Pacarnya tadi Siapa namanya? Ya namanya Randa Nah itu dah Orang itu? Iya Dan saya pernah Melihat dengan mata kepala sendiri Ada saksinya Kan tidak enak Ada cowok lain Orang asing apalagi Itu kan di ruang pribadi saya Dilihat sama anak saya Dan babysitter saya Kecuali kalau dia mau di luar Kayak pacarnya terserah Gitu loh Oke Terserah Sang ibu melakukan apa? Iya Tapi kenapa anak yang jadi korban Tidak mendapatkan perhatian dari sang ayah? Lah Saya bukannya tidak perhatian Bahkan waktu tahun kemarin pun Saya merayakan ulang tahun anak saya Kok Tahun ini? Tahun ini tidak Kenapa? Apanya? Anakmu menunggu loh Sekarang begini Saya gimana Saya mau komunikasi Saya setiap Saya komunikasi Dengan virus Pasti ujung-ujungnya Hanya cacian makian Yang saya terima Oke Dia selalu marah-marah Dia selalu nanya Mana nafkahnya Nafkahnya Terus saya bilang Memang saya dari awal tidak menafkahi Katanya dia gak meminta nafkah apapun dari kamu Yang penting kamu perhatian sama anak Itu kan dia yang ngomong Dan di pengadilan kan seperti itu Nafkah tidak dibatasi Tapi Secara realnya seperti itu Jadi kalau saya telepon Saya baru ngomong Dia udah ngomong kejat Saya ngomong apa Dia selalu ngomong apa Dan akhirnya Cacian makian yang saya terima Harga diri saya juga Sudah tidak ada Kenapa ngomongan saya Tidak pernah didengarkan Itu yang kamu menghapus Path-nya dia Unshare Nah itulah Di path juga sama gitu loh Seharusnya Ada apa-apa anak saya sakit Kabarin saya Kenapa harus kabarin saya Karena kan yang di rumah Anak kan sama dia Katanya saya adalah bapaknya Anak masuk rumah sakit Saya gak ada kabar Kamu nunggu dikabarin Atau istri kamu Mengenai anak kamu Nah Istri kamu pun menunggu Kamu bertanya tentang Kabar anaknya Nah sekarang saya pernah nanya Sama dia kan tadi Saya bilang Gimana kabar Faz Tumben nanya Nah itu saya baru Harusnya Faz sehat Tumben nanya Jadi saya baru ngomong Ah dia sudah ngomong Z Mungkin dia gara-gara Sudah sampai Lelah Menunggu pertanyaan itu Dari seorang Ayahnya anak Nah sekarang begini Saya tiap hari Saya datang waktu itu Setiap hari saya datang Saya pasti ngabarin Gak mungkin gak ngabarin Sampai nih Waktu itu Kejadiannya begini Virus minta tolong sama saya Kunci mobil Ketinggalan di mobil Di dalam mobil Waktu itu Saya habis jumatan Saya bilang Oke oke Saya habis jumatan Tapi cepetan Tapi cepetan ya Datang ya Saya datang Saya gak pakai mobil Saya pakai motor Biar cepat Habis itu saya kecelakaan Ini buktinya ada Tuh Dia bengkak Nah ini Ini buktinya ada Saya sampai di rumah Saya benerin itu mobil Dengan mekanik yang saya bawa Ternyata Saya pikir itu mobil Mau dipakai Ternyata dia datang Dengan pacarnya Habis itu dia datang Mobil udah beres Udah Pacarnya datang Loh kok bukan dia Yang ngurusin mobil Saya bilang Saya sampai buru-buru-buru Nih kesini Ya yaudahlah Sekarang kamu Diam ayah disini Istirahat ayah disini Saya pergi lagi Jangan pacarnya Iya jangan pacarnya Jadi anak saya ditinggal Dengan mobil yang itu Gitu loh Oke Merasa tidak dihargai Sebagai mantan Iya Merasa tidak dihargai Sebagai ayahnya anak Perceraian sudah terjadi Iya Hubungannya tadinya Baik-baik saja Tapi tampak seperti sekarang Saling benci Iya Kenapa anak yang jadi korban Lah mas saya begini loh Anak kan di rumah Setiap saya nanya Sama Sama Mantan isi saya Pasti saya dicacimaki Saya minta dong Kabar dari babysitter Ya Nah babysitter itu pun Dimarah-marahin Sampai handphonenya diambil Dia telepon saya Eh besok-besok Kalau nanyain fast Langsung sama saya Jangan sama babysitternya Sedangkan Karena ngerasa dilangkai Sebagai ibu Nah sekarang begini Yang saya aja Yang tiap hari itu Bulat-balik Pasti Virus itu tidak ada di rumah Gitu loh Nah kalau gak ada di rumah Otomatis yang paling deket adalah Dengan babysitter Nah anak Lu kenapa gak datang ke rumahnya Maksudnya? Kedatang ke rumahnya Ada fast Gak ada virus Oke gini Lu benci sama virus Tapi lu gak benci dong Sama anak lu Saya gak benci Ketika virus gak ada di rumah Kenapa lu gak datang ke rumah? Saya pasti kalau mau datang ke rumah Saya pasti bilang Saya mau ke rumah ya Gitu loh Oke Lu tahu fast sakit? Tahunya dari media Lu tahu fast disunat? Gak tahu Lu tahu fast ulang tahun? Kalau ulang tahun Saya tahu tanggalnya Oke Fast sakit? Gak Fast disunat? Tidak Kenapa bisa itu? Nah sekarang begini Yang sakit anak saya Dalam naungan ibunya Harusnya dia ngabarin dong Fast sakit nih Saya gak mungkin Kalau fast gak sakit Saya gak datang Pasti saya datang kok Memenyingkirkan ego itu Saya pasti datang Itu tidak ada kabar Sedangkan kalau saya telepon Pasti ujung-ujungnya Tumben nih Pasti cacian makian yang saya dapat Kita lihat dulu tayangan berikut ini Nah yang kemarin dia dirawat Selama 12 hari di rumah sakit Gali sama sekali gak ngelihat anaknya Tahu Gali Tahu lah Dari mana? Tahu dari temen aku Kenapa bukan kamu yang sendiri sih ngomong? Sekarang gini Menanya kabar anaknya Di saat sehat-sehat aja gak pernah Oke Katanya lu tahu Tahu dari mana? Dari temen? Orang tahu dari temen tuh Pas dia ada acara yang Apa ya waktu itu Tentang anak kecil Ya fast sudah disunat Disitu Baru tuh keluarga saya pada bilang Kok anak disunat kok gak ngundang-ngundang kita sih jahat banget Lah jangan kan kamu Saya aja gak tahu Oke Gitu loh Ini tampaknya Ada miscommunication Misunderstanding antara lu sama istri Mantan istri lu Maaf ya kalau gue esok tahu ya Dua-duanya ego Dua-duanya nungguin Dia gak ngepon gue Begitupun lu Kenapa sih? Lah bukan begitu loh Lu kenapa gak menurunkan ego lu buat ngubungin? Sekarang begini saya gimana nge-nurunin ego Saya masih diem Sekarang begini Misalnya ada cowok nih Saya nih ngeliat cowok asing di kamar Saya tanya itu siapa? Dia bilang Itu temen saya Kenapa harus ada di kamar Dan itu kamar-kamar pribadi saya dulu Iya itu seperti terbahas Iya Kenapa anak? Untung gak saya ambil tuh cowoknya Ya kan Saya usir Kenapa? Karena itu Dia sudah menginap disitu dan ada anak saya Kan tidak bagus anak-anak saya melihat semua Dan tidak bagus juga untuk lingkungan Lingkungan rumah juga Ada babysitter juga gitu loh Terus anak tanpa perhatian bapak bagus? Ya saya perhatian kok Waktu-waktu saya Saya disana masih perhatian Satu Fast itu Setiap hari yang nganterin ke sekolah saya Oke Saya pulang Begitu fast tidur Ya kan Selama itu Saya main sama dia Kenapa gak dilanjutin? Lah sekarang Gimana Dia tidak menganggap saya sebagai Ayahnya fast Saya selalu memberikan masukan Saya malah dicacimaki Saya bilang Kalau bisa Jangan sampai itu cowok di rumah terus Saya bilang Di luar lah Enggak Gak apa-apa kok Dia nafkahin saya Kan saya bingung Sedangkan kamu gak nafkahin saya Kok dibilang Kalau dihitung-hitung Kalau gak nafkahin Dari tahun 2009 Waktu pacaran juga Saya sangat banyak membantu Sampai terakhir pun Saya punya uang nih Saya punya uang nih Saya juga lagi gak ada uang Yaudah Saya baru dapat honor DJ Kita bagi dua deh Kita bagi dua Masih suami istri saat itu Udah-udah cerai Walaupun udah bercerai Walaupun udah Oke kita lihat tayangan Berikut Pas mendapatkan kasih sayang Dari kedua orang tuanya Dapatkan lah Dari Galih juga Saat itu ya Saat itu maksudnya? Saat setelah bercerai 2014 Iya Sekarang sudah gak lagi? Enggak Kenapa? Ya Dianya gak pernah Mau ngeliat anaknya Any comment? Istilahnya saya bukannya Gak mau ngeliat Orang Tempramen ibunya Seperti itu Pemarah ya? Gimana gitunya tuh apa? Dia masih ada rasa gimana Gitu gak anak Atau gimana Mungkin bisa cinta Misal terdekat Atau justru benci banget Ya kalau dia memang menghubungi Lewat babysitternya Toh masalahnya dimana Aku juga gak masalah kok Tapi Kalau gak masalah Itu babysitter gak mungkin cerita sama saya Babysitternya kan sekarang Udah gak ada di Udah diganti Kenapa Kak? Udah diganti Versi lu kenapa babysitternya gak ada? Waktu terakhir babysitter telepon saya Pak Tolongin saya Pak Kenapa? Gak tau nih ibu Nuduh saya mencuri Pak Loh kok nuduh curi? Perasaan itu Waktu saya Sampai 8 bulan Berada disitu itu Babysitter gak ada masalah Kalau emang mau nyuri Itu dari awal-awal Dia udah nyuri duluan dong Gitu loh Dan ada yayasannya gitu kan Harus hubungin ke yayasannya Nah setelah itu Saya gak dapat kabar lagi Saya telepon Babysitter ternyata udah Udah tidak aktif Dan saya telepon ke Sekolah Sekolahnya babysitternya Katanya udah ganti Gitu loh Dan terakhir katanya Dibilangnya nyuri Padahal sekarang begini Virus itu terlalu open Dengan teman-temannya Sewaktu menikah dengan saya aja Dia selalu Ngundang teman-temannya Sampai menginap Nah saya gak masalah dong Nah sekarang Begitu tidak ada saya Ya bisa aja teman-temannya Atau siapapun itu Melakukan tindakan Misalnya Misalnya kayak tadi Pencurian kan belum tentu Babysitter Kamu lebih percaya Babysitter Percaya Mantan istri Nah sekarang begini Babysitter itu Untuk Kalau tentang info Tentang Saya lebih percaya Sama babysitternya Kenapa Karena 24 jam Selalu dengan babysitter Virus itu kan Sibuk dengan kegiatannya Ada juga Saya juga gak tau ya Kegiatannya bingung Seperti apa Mungkin kalau syuting Oke lah Tapi Waktu saya bulat-balik Kesana juga Dia pulang Selalu dengan teman-temannya Oke Dimulai dari 5 orang Temannya sampai terakhir Pacarnya tadi Kayaknya kamu cemburu Banget ya Mencob cowok itu Ya bukan Bukan gue cemburu Gue kesel Karena begini Sewaktu saya masuk kesana Satu Saya dibohongin Saya gak masalah Kok dia mau pacaran Yang kedua Itu pacaran tiap hari Di rumah Sampai saya buka lemari juga Itu ada Sampai saya nanya Ini baju siapa sih Lu posesif Lu posesif Lah gue bukan posesif Itu kan ada anak Ada anak Ada anak gitu loh Jangan sampai Anak berpikiran Negatif Sama ibunya Jangan sampai Anak didoktrin Karena apa Karena saya juga Waktu berhidup sama dia Selalu mengikuti Arus dia Kenapa Karena kalau saya meminta Saya punya kemauan Saya punya keyakinan Misalnya nih Saya punya uang Kamu aja yang manajemen Kalau bisa Jangan Jangan boros Karena Pembayaran saya Lagi macet Gini-gini Ternyata dia tidak bisa Akhirnya Saya yang Kamu dong Harus cari lagi Gini-gini Jadi saya yang Kena masalah Di luar itu semua Di antara virus Dan kamu gali Siapa yang paling Pinter ngurus anak Ya sekarang begini Sewaktu Fas masih kecil Dalam kandungan Itu kalau saya belum datang Virus sudah bisa tidur Itu harus dipegang dulu Perutnya Bisa tidur Kata-kata pertama kali Yang Fas ucapin adalah Dead 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 Dan saya kalau di rumah Itu sama Fas selalu bermain Tiap hari saya Nganterin dia sekolah Kenapa? Karena virus kadang-kadang Suka bangun siang Pasti sering berangkat Kalaupun yang dipanggil Ke sekolah Kalaupun Fas ada Kena kalah yang kecil Berantem Pasti selalu saya Ngadepin kepala sekolah Dengan kata lain Kamu merasa Lebih Care Kepada anak Dan virus Kurang becus Mengurus anak Ya seperti itu Nah di saat Di saat seperti itu juga Si Apa namanya Kalau ada babysitter Setiap sore Saya selalu ngajak dia jalan Ke taman Bawa mobil Seperti itulah Sedangkan virus Adapun di rumah juga Jarang Oke masing-masing Ingin memberikan yang terbaik Kata-kata anaknya Kalau yang terbaik Boleh enggak Lu kunjungin anak lu? Dalam waktu dekat ini Saya mau kunjungin Asalkan satu Virus tolong berisikap dewasa Jangan bikin peraturan Peraturan baru Kenapa? Satu Majelis Hakim bilang Saya boleh datang kapanpun Iya 24 jam Yang kedua Tidak ada penentuan masalah nafkah Ya kan? Nah tapi dalam kenyataannya Ini realitanya Kenyataannya satu Semenjak dia tahu Saya punya pacar lagi Itu dibatesin Sampai dia bilang Pertama Vas gak boleh datang Kalau saya nikah Lah saya juga belum mengenalin kok Sosok itu terhadap anak saya Baik apa enggaknya kan? Belum dikenalin Sudah seperti itu Menurut seperti itu Yang kedua Yang kedua Saya boleh ketemu Vas Di taman Cuma satu jam Yang ketiga Kalaupun Saya harus bawa Vas Dan ada kumala Virus harus ikut Nah sekarang Saya sebagai bapaknya Saya gak akan nyulik Anak saya sendiri Sedangkan saya selalu dibalikin Kamu tiap hari Sama pacar kamu 24 jam ada Saya gak pernah protes Oke kita lihat dulu ya Tayangan ketika tanggal 19 April Mengenai pernikahan Gali Rencana pernikahan Ini dia Pak akan diizinkan gak datang ke pernikahan Undang aku juga dong Aku kan juga pengen diundang Kalau diundang datang? Datang Datang Mau datang Iya kan dia Kalau lu nikah Lu mengundang Virus gak? Iya ya pastilah Semua bukti ada Jadi gini Apa yang saya omongkan Itu ada buktinya Ada di chat semua Ada di whatsapp semua Gitu loh Jadi Saya ngomong begini Bukan tanpa bukti Itu ada semua Makanya saya berani Jadi katanya 24 jam Terbuka lebar Untuk kamu berkunjung Ternyata tidak Justru banyak aturan Banyak aturan yang di bikin sendiri Oke anyway Lu Dan Virus Siapa Yang duluan Punya pacar? Dia Waktu saya proses cerai Saya bilang tadi Waktu proses cerai Itu dia banyak banget Datangin temen laki-lakinya Katanya saya Aduh saya tadi malam Saya capek Alasnya capek Gak ada yang nyetir Oke lah Saya liatin Oh yaudah Lama-lama Jadi nyusut Satu Karena waktu proses Masih dalam proses cerai Saya masih Bulak-balik Nginap di rumah Dan itu pun Saya tidur di Kamar anak saya Gitu loh Nah sampai akhirnya Saya suatu hari Begitu putusan sidang cerai Petok palu Beberapa hari kemudian Saya nemuin Dia di kamar Ini saya bilang Ini protes ini maksudnya Berarti dia sudah punya pacar duluan Dari kamu Iya Itu sebabnya kamu Pengen cepat-cepat punya pacar juga Dan datanglah Kumalasari Bukan seperti itu Sekarang yang namanya jodoh Jodoh dengan Kumalasari Itu kan tidak tahu Gitu kan Kapan gitu kan Tidak harus melihat dia punya pacar Harus pacaran lagi Gitu loh Enggak ya Enggak lah Virus itu udah Menemuin fast Amaranda Lu udah nemuin fast Amar Kumalasari belum? Belum Kan tadi saya bilang Peraturannya banyak Saya cuma nemuin lewat Line doang Video call Eh lu ngeblok nomernya gak sih? Blok apaan? Nomernya virus? Enggak Semua ada kok Justru nomor saya gak pernah ganti Oh iya? Coba liat Gak ada handphone Ambil Mana? Apanya? Ada gak? Gak ada di mobil Beneran? Boong Serius Yang saya anser cuma padnya doang Kenapa sih pake anser pad? Ya sekarang begini Dia komen nih Saya komen di bawahnya Dia komen Fast sakit Iya daddy tadi dateng Tadi malam dateng Di bawahnya baru Iya dateng cuman sebentar Doang Ya kan saya dateng Besok saya dateng lagi Ya udah kamu kemana aja sih Sibuk banget Gini 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 Jadi kan akhirnya semua orang pada tau Ini maksudnya apa gitu Justru kata Virus Jangan curhat di media sosial dong Nah dia yang duluan Curhat di media sosial Di pet Dududududu Gitu loh Kita liat dulu Yang berikut ini Yuk Oh jadi panas nih Aku Aku add dia di BBM Dia gak approve Aku temenan pet sama dia Dia anser Ini siapa sih yang gak mau bertemen jadinya? Apanya? Lu atau virus? Dia minta invite BBM Enggak lu accept Udah temenan di pet Lu anser Ya sekarang begini Dia orangnya tempra mental Tapi kan masalahnya Kalau semua Misalnya blackberry pet Oke lah Gitu kan Kayak tadi dia bilangin Tapi kan Telepon saya gak pernah ganti Kan masih bisa SMS Dia masih bisa telepon Kenapa harus dengan Media sosial seperti itu? Kan masih ada jalan yang lain Gitu loh Sedangkan kalaupun Saya tanya anak saya Pasti Saya casimaki kan saya males Gitu seperti itu Oke Lu umur berapa? Hah? Umur lu? 30 Virus? Lupa kan 30 Sama-sama 30 Sama-sama di angka 30 Tapi angka Tidak Menjamin Sebuah kedewasaan Jangan kemana-mana Tetap diada-ada aja Sakit hakiku Sakit hakiku Ramut jangkuku Kumpah mencibuk Musnahkan cintaku Musnah Musnah Tak pernah ku mengerti Aku segila ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu Tak pernah ku sadari Aku sebodoh ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu Aku mati tanpamu Oke nah ini ada informasi penting Kangen dengan keluguan si Kabayan Tonton tayangan perdana Kabayan sekolah lagi Mulai tanggal 11 April 2016 setiap hari Senin Sampai Jumat jam 20.30 WIB Eksklusif di drama channel 94 Indonesia Betul sekali dan bulan April ini dihintik dengan hari Kartini Nah di tahun ini agak sedikit berbeda nih dan spesial Karena tepat di tanggal 21 April akan tayang film Surat Cinta untuk Kartini Persembahan dari MNC Pictures Yes yang pasti film yang berlatarkan sejarah dibalut dengan kisah romansa Diperankan oleh Ciko Jericho Ada Rania Putri Sari Dan jangan lupa untuk selalu nonton film Surat Cinta untuk Kartini Di seluruh Bioskop Nasional 21 April ya Oke Lalu kan Aduh, overlayu Suka kuda-kuda yang membayu Idi Hisa pangu Aduh, bayu Suka kuda-kuda yang membayu Bisa sayang, bisa sayang, iya, oke, bagus, jadi mboyin godain satpam, satpam godain bayu, oh kita lagi tiga, mboyin mana toh, iya dibiasa satu, biasanya sama satpamnya, sini bayu duduk dong, ada bayu, Bayu, kebetulan, bayu ini bisa itu, mengetahui karakter orang, sebetulnya Refi, kenapa kok kayaknya gak nyaman gitu, kenapa, takut, mau kasih jamu kali, mau 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 kasih boleh, kasih yuk, disini Refi, emang gue minum Refi ya, iya, yuk siap ya, yuk kita kocok yuk, lagi atau lagi Roosevelt seltawan aduh udah muncran kan makanya gandung-kenceng enggak ya merisa kamu ayo ayong whether iya ini soalnya aduh tuh bismillah udah dua-duanya ya itu aja ya itu juga sudah kau dicampur campiur aja lah ya apiun pinter aja bisa buka enggak aduh bisa dibukain gimana dong enggak dibantuin lu susah beneran udah langsung bismillah di minum aja Indonesia 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 Oke oke minum monggo-monggo wow hati-hati alhamdulillah pahit silahkan Mbak yuk siapa dulu monggo siapa Wai siapa yang lebih pengen refi atau Gali gali dulu jadi gini dalam perjalanan perkawinan sebenarnya dari figur seorang Gali sangat dibutuhkan seorang pasangannya kemarin Oh tapi dalam perjalanan waktu ada pihak-pihak tertentu yang bikin krecokin rumah tangga mereka mengkomporin gitu ya maksudnya Gali itu orangnya kayak gimana terus pasangan kemarin orangnya gimana Gali sebenarnya dia berusaha yang sudah semaksimal sebagai laki-laki tapi kurang terus dan sebagai laki-laki dia merasa yang kurang dihargai tapi memang ada salahnya Gali karena tentang lapir dan kurang punya sikap itu yang dianggap dia kurang sebagai laki-laki bener seutuhnya kurang tegas ya Boyu ya tapi Gali udah semaksimal mungkin berusaha sebagai laki-laki yang memenuhi semua kebutuhan semaksimal mungkin dia upayakan tapi pihak perempuan terlalu dominan terlalu dominan buat rumah tangga harusnya kan laki-laki sebuah imam tapi ini terbalik dalam rumah tangga itu seakan nggak punya nyali untuk berbicara nggak punya kuasa untuk mengutarakan semua isi hatinya oke tapi yang sudah-sudahlah berlalu ya sekarang dalam arti bagaimana dia dengan anaknya kedepannya ya harus saling terbuka saling percaya karena kalau salah satu-satunya juga saling curi dia ketakutan dia akan berjalan kasihan anaknya di sini ego harus tekan ego keduanya harus tekan emosi dan pihak-pihak tentu yang nggak berkepentingan jangan kucampur dia kan mereka sudah dewasa selain selesaikan dengan cara mereka sendiri oke tetap pandangnya tetap anak satu poin anak karena jangan sampai anak kena imbasnya dari kelakuan kalian dari emosi dan egoisan orang tua kondisinya sekarang itu Gali dianggap cuek kepada anaknya apakah karena dasarnya dia memang sudah tidak terlalu memikirkan anaknya atau karena peraturan-peraturan virus yang membuat jauh kalau namanya seorang bapak saya yakin seorang Gali dia sangat keping ketemu anak perhatian sayang darah daging sendiri ya cuman karena tadi ada ketakutan dari pihak virus juga untuk Gali maju tapi ada kejadian nyamanan Gali untuk maju karena ada pihak virus yang ikut-ikut campur gitu loh jadi di sini harus saling kedewasa harus saling terbuka harus saling percaya bahwa ini anak bukan untuk terebutan tapi untuk dididik bareng-bareng walaupun udah bercerai gitu loh karena pihak-pihak tentu tadi yang ikut campur nggak usahlah mereka udah-udah tahu caranya untuk menyikapi ini sendiri gitu loh ada yang berbicara bahwa katanya Gali yang sekarang itu agak sedikit berbeda dengan Gali yang dulu kalau memang saya lihat memang karakter Gali sekarang cenderungnya agak sedikit yang panas agak sedikit yang emosian sensitif sekarang yang matanya seperti itu kemarin dia lebih lembut lebih cenderung yang ngalah tapi sekarang mungkin karena terpancing dan digoda terus dan rasanya dikurak terus gitu yang emosinya jiwa apa emosinya untuk ditantang terus dia melayang punya sikap melayang aruganya sedikit keluar sebagai laki-laki akhirnya keluar seperti itu akhirnya adu ego ya korban anak anak yang jadi korban oke kita pindah refi merizka merizka orang pintar dia pintar dia brilian dia pintar ngolah semuanya sebenarnya dia orang yang pintar dan mencetiskan suatu hal yang baru sebenarnya sebenarnya Oh tapi sayang lingkungannya kadang membuat dia lapir karena kamu kurang pintar kamu bisa menganalisa suatu hal yang wapul kedepannya kamu akan gagal tapi kamu nerjang itu masalah tapi kamu bisa melah itu tapi karena lingkungan kamu ketidak stabilan kamu kadang-kadang yang bikin kamu tuh gelisah karena kamu nggak nyaman dengan orang baru dengan hal-hal yang nggak nyaman itu gitu oke kamu pintar loh yang dirasain dia sebenarnya apa sih mbak sekarang mbak dengan sosok yang seperti ini karakternya seperti ini ada ketidak nyamanan ada ketidak puasan ada ketidak enakan di hatinya karena dia posisi dipersalahkan posisi yang nggak 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 merasa dibutuhkan tapi dia udah berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia untuk ada di sekitar itu gitu loh apakah salah satu penyebabnya faktor asmara yang membuat dia tiba-tiba jadi nggak percaya tidak juga tidak juga dia memang ada sakit hati soal asmara tapi disitu dia cuma disini merasakan dia tidak ada tidak kepercayaan ada sakit hati ada merasa diremehkan oleh pihak-pihak tentu dia merasa yang frustasi dengan semuanya di perupaya maksimal tapi tetap di jas jelek dia udah berusaha bener ah karuan lah jelek sekalian dia berbegin seperti itu akhirnya dia melakukan hal-hal sesuai yang orang yang tuduhkan ya karena dia rasa udah baik ditantang udah jelek masa ditekan lagi ya udah karuan tanggung tapi tetap tadi dalam ketidak stabilan dia tetap pintar loh tetap bisa mengaruh apa buat tentusan hal-hal yang baru lagi tidak stabil kamu itu dia tetap ada pemikiran yang masih positif tapi ketidak stabilan dia masih bisa diminis dengan baik kalau lingkungan dia bikin dia dingin apa yang harus dia lakukan supaya stabil kembali sabar sabar dan kembali ke diri karena ketidak percaya diri dia yang bikin hancur tapi dia karena pintar dia kalau dia sabar dia telaten semua akan kembali normal dan pasangan harus ada pasangan yang bener-bener sabar tidak ada lagi dia akan adakah pasangan yang akan segera datang ada akan ada terima apa adanya terima kekurangan dia dan kelebihan dia ada pasangan itu cuma dia sudah lebih terbuka sama orang baru sekarang itu revit tampak seperti cukup takut untuk bertemu dengan orang-orang baru ketemu orang banyak karena dia berusaha udah baik sama orang baru tapi dia disakitin ujungnya jadi dia sudah bosan sama yang takutnya orang baru seperti ini lagi seperti ini lagi ngejas dia trauma dia trauma seperti itu ada orang berbicara menuduhkan revit dalam kondisi stres tingkat tinggi enggak juga dia masih bisa menit semuanya kok cuma dia kadang arogan atau sikapnya yang terlaluan itu dia apa timbulkan dia apa tuangkan semua karena tidak ada temen yang bisa mendampingi dia dengan enak dengan kekurangan dia tapi cuma memanfaatkan keadaan dia tapi kalau foto-foto tadi yang makan selonjoran di depan itu dia melakukan tuduhan orang ya? ekspresinya dia karena dia yang baik sudah dituduh semuanya dan enggak ada orang yang mempercayai sama dia karuan saya melakukan ini kayak apa tanggapan di luar sudah jelek kalau dibuat seperti ini karuan tangguh tujuannya untuk? biar perhatian ke dia orang ngeperhatian ke dia orang melihat dia bahwa yang diomongkan itu di luar itu benda panggaknya biar orang menilai sendiri perhatian orang yang sekelilingnya yang harus lebih kurang perhatian? kurang perhatian dari? jadi dari pasangan dari lingkungan karena dia sifatnya kurang keras kepala jangan dicampai dengan lingkungan orang yang keras beri dia kelembutan beri dia pengarahan dan kesabaran salah satunya dan pendamping yang pas pendamping yang pas kedepannya masih ada harapan dong karirnya Revy masih masih dia pintar dia punya punya banyak talent cuman harus ada di area yang arahkan tuh kamu cantik tau Revy terima kasih cantik seperti itu seperti itu jangan takut lagi cocok iya seperti itu iya kan cantik oke sekarang Gali lagi boleh? iya bagaimana asmara Gali? emang kakak udah punya pacar sekarang kak? kan gua kan breezing doang pura-pura nanya emang udah punya pacar kak sekarang? udah oh ya udah udah lama hubungannya udah berapa lama? udah sekitar 8-9 bulan oh iya udah lama oh ini oh tepuk tangan dong buat neger ke Gali tapi ke Gali tuh tipenya sama ya itu dia gali tuh memilih sekarang Yang tipe-tipenya, maaf ya, mirip virus. Virus pun memilih laki-lakinya mirip-mirip Gali. Lu tuh berdua kayaknya sebetulnya. Masih ada perasaan saya. Kenapa pak? Dulu ada masih ada perasaan saya. Walaupun waktu ketaklalu, Gali masih ada perasaan saya mengharapkan dengan diperbaiki masih ada jalan depannya. Tapi diperbaiki masih ada gunjalan dan halangan, yaudah paslah. Bagaimana ini berdua? Kumala Sari. Sifat karakter kumala ibu, kumala Sari, saya bilangnya apa mbak? Kumala aja. Kumala itu cendung yang aroganya ada, emosinya naik turunnya ada. Harus diimbangi dengan Gali yang lebih sabar. Karena karakternya angin dan air. Satunya yang meledak-ledak, galinya yang turun. Jangan-jangan Gali sekarang jadi tiba-tiba emosional, pengaruh dari pacar yang sekarang. Enggak juga, enggak juga. Cuma diimbangi aja. Tapi gimana kalau menurut mereka ini cocok apa enggak sih? Kalau untuk kedewasaan Gali lebih bisa menghadapi kumala, bisa lancar. Cuma di sini Gali kadang-kadang yang sikap kumala yang naik turunnya itu yang lebih sabar, lebih kerangkul. Karena kumala berusaha yang memposisikan sebagai pasangan, yang kekurangan kelebihannya dia mau ngerti. Tapi Gali sendiri untuk merangkul kok jaraknya kadang-kadang berlebihan, jaraknya terlalu jauh untuk merangkul. Tapi belajar mengayam, memang merangkul. Cuma kadang-kadang karakternya kumala yang naik turunnya itu loh. Yang bikin itu. Oke. Iya betul. Benar gak sih? Soalnya Gali mungkin terlalu banyak depresi ya, sebelumnya di kehidupannya yang dulu. Kemarin juga sebetulnya udah hampir setengah gila mungkin gitu loh. Mungkin bahkan gak ada yang tau banget persis dia itu, sampe dia pelupa, sampe dia itu ngeblank, sampe dia itu gak pernah mau kontak mamahnya, sampe dia itu bener-bener dibawa tekanan banget gitu loh. Jadi aku ngeliat sosok dia itu kemarin bener-bener pure kasian gitu loh. Gila ya kok sampe pernikahan bisa mengakibatkan orang depresi seperti ini gitu. Teras jadian, jadiannya karena kasian apa gimana sih? Karena gitu katanya. Banyak aku kasian-kasian. Bener, dari omongannya sih seperti itu. Cita karena kasian? Kasiannya ada, tapi sebenernya kita sih dari dulu pernah satu lokasi bareng, udah liat-liatan bareng apa. Cuman kan berhubung udah punya pasangan masih-masih. Bahkan dari sebelum kita menikah nih, ceritanya 2004 dulu. Jamannya aku syuting Bidadari, Gali juga sebut Bidadari. Kita menikah maksudnya? Maksudnya aku kan juga udah punya anak sama aku. Karena hubunganku sama mantan suami sampe dengan detik ini, bahkan mantan suamiku udah menikah. Aku pun dengan anak gak ada aturan ya, aku pribadi ya. Karena aku pengen, oke aku gak sempurna tapi anakku harus mendapatkan kedua kasih sayang dari orang tua. Makanya ketika Gali-Galau datanglah Ibu Peri. Eh betul, saya suka bilang Bidadari. Kenapa? Suka bilang Bidadari. Tapi satu pertanyaan boleh gak kak? Menurut Mboyu, menurut Mboyu aja nih melihat dari karakter mereka berdua. Nika apa enggak? Nah jangan dijawab dulu. Kita kembali sesuatu lagi tetapi ada-ada aja. Apa aja ada? Ada gak ada, tetep apa aja ada? Ada gak ada, tetep apa aja ada? Ada gak ada, tetep apa aja ada? Terima kasih 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 Terima kasih